Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Lagi-lagi tim Bali United harus terdampar dalam laganya kali ini Sekuat asuhan Teko Dugura harus mengakui keunggulan Super Elja PSS Sleman Gol pertama keunggulan tuan rumah PSS Sleman dicetak oleh Kurniawan lewat titik putih pada menit 55 Dan disusul pada menit 79 kembali tim Super Elja Merrobek Gawang Bali United lewat aksi Air Cawor pada menit 79 Kedudukan 2-0 untuk keunggulan PSS bertahan hingga peluit panjang dibunyikan tanda laga berakhir Dengan demikian kanda sudah asa Bali United setelah gagal merebut poin penuh di kandang PSS Sleman Sebelumnya dalam laga away ke markas Borneo FC Bali United dilibas tanpa ampun dengan skor 1-5 Sedangkan dalam laga ke-33 Kembali Serdadu Tridatu harus menelan pil pahit saat jumpa PSS Sleman Dengan skor akhir 2-0 untuk keunggulan PSS Sleman Dengan hasil 2 kekalahan berturut-turut membuat posisi mantan juara musim lalu ini menjadi terancam di rebut tim lain Seperti halnya tim Laskar Sabe Krab Madura United yang siap menggeser kedudukan Bali United Madura United masih punya kesempatan dan peluang untuk mengusir posisi Bali United Karena Madura United masih punya satu laga tersisa Dengan kemasan poin saat ini sebanyak 50 Bali United harus bekerja keras di akhir laganya nanti Saat jumpa PSIS Semarang Jika tidak ingin posisinya terlempar atau direbut Madura United Selanjutnya dalam laga terakhirnya nanti Bali United harus bersiap menjamu PSIS Semarang Yang dijadwalkan pada tanggal 12 April 2023 mendatang Calon tamu Bali United di laga akhir yaitu Laskar Mahesa Jenar atau PSIS Semarang Saat ini menempati posisi ke-12 dengan total raihan 41 poin Hasil dari 33 kali berlaga Sementara Bali United dari hasil 2 laga terakhir Menelan kekalahan dan saat ini menempati posisi ke-5 klasmen dengan total raihan poin sebanyak 51 Mampukah Bali United mempertahankan posisinya di 5 besar klasmen Atau justru sebaliknya terlempar dari jajaran 5 besar klasmen Liga 1 musim 2022-2023 Kita tunggu saja bagaimana dan apa yang akan dilakukan Coach Teko Untuk mempersiapkan laga terakhirnya menjamu PSIS Semarang Siaran Kata Kita Radio Kata Kita Radio Kata Kita Radio Kata Kita